Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat tanggal otomatis pada tanda tangan laporan atau surat dengan menggunakan Microsoft Excel namun sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat tanggal otomatis seperti ini ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri tanggal otomatis biasanya tanggal tersebut digunakan saat kita membuat sebuah laporan atau surat oke langsung saja ya untuk membuatnya disini saya menggunakan Microsoft Excel nah ini ada contoh slip gaji ya nah dibawahnya ini ada ada keterangan mengenai dibayarkan ya status status pembayaran dan disini kita akan menambahkan nama tempat dan tanggal otomatis ya nah bagaimana caranya kita sama kita belajar ya sama-sama ya oke yang pertama ketik sama dengan tanda petik kemudian silahkan teman-teman isi dengan nama tempat teman-teman berada kemudian koma kemudian petik 2 kemudian tambahkan dan atau simbol dan ya kemudian text kemudian buka kurung nanti teman-teman bisa buka untuk value-nya ya value-nya teman-teman isi dengan today karena kita akan membuat tanggal hari ini kemudian buka kurung dan tutup kurung kemudian teman-teman tambahkan untuk format penanggalannya ya dengan menambahkan simbol seperti dollar dan 421 adalah sebagai kode bahasa Indonesia kemudian untuk format tanggalnya ddmm ya kemudian yy sebagai format hari bulan dan tahun nah seperti ini kemudian klik enter setelah selesai klik enter maka akan berubah seperti ini jadi tanggal ini akan otomatis mengikuti tanggalnya yang ada di komputer kita nah jika file ini dibuka keesokan harinya maka tanggal tersebut juga akan ikut berubah sesuai dengan tanggal komputer nah jika format tanggalnya ingin teman-teman ganti silahkan teman-teman bisa ubah di format penanggalannya ya disini bisa teman-teman ubah format penanggalannya ya seperti ini jadi caranya cukup mudah ya teman-teman untuk membuat sebuah tanggal otomatis dari sebuah surat atau laporan dengan menggunakan Microsoft Excel demikian untuk tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati